Tabe, tabe broberai Bagaimana kabar kalian? Bunda berharap Kabar kalian tetap tenang Sehat Dan jangan panit Ini bunda kembali lagi Memberikan suatu hiburan Ramalan tentang Pikirannya, tindakannya Jadi pikirannya si dia Dan pikiran Pihak yang lain Tindakannya, tindakan dia Dan tindakan Pihak yang lain, fokusnya Untuk kamu, sepertinya itu yang menerasakan Sehingga bunda Buatkan videonya Dan sekali lagi Ini hanya hiburan, semua meminta Kepada Tuhan Yang Maha Asa Jangan langsung Diambil kesimpulan Tentang apa yang bunda Rasakan, bunda lihat Dan secara kartunya Sebelum dimulai Ini bunda Tidak Diplik kartu ya Semoga resonate Buat kaligaan Bila mana tidak resonate Berarti Bukan buat kamu Kamu disuruh kembali meminta Kepada Tuhan Yang Maha Asa Sorry Agak Sedikit lama Disini Bunda rasakan Ada yang lagi panik Ada juga yang lagi galau Dalam permasalahan Yang kalian pikirkan Mungkin kamu memikirkan Kira-kira Apa di pikiran Sibianya Dan apa Di pikiran Pihak yang lain Dan bagaimana tindakannya Ada juga Sudah Mungkin sudah Beberapa minggu Atau Satu tahun yang lalu Hitungan bulan Enam bulan Kalian sudah move on Tiba-tiba Memikirkan sedianya Itu energi kalian ya Oke Bunda berdoa dulu Sebelum bunda Memulai ramalannya Tabi Ya bunda Kasih semangat Bagaimana Hasil ramalan Dari bunda Disini Bunda Sebelum bunda Memulai Bunda berterima kasih Kepada kamu Yang sudah lama Gabung di channel Tarot Palutabeo Hanya doa terbaik Buat masalah kalian Dan semoga Kalian diberikan Kebahagiaan selalu Begitu pula Yang baru gabung Terima kasih Tetap semangat Jangan lupa Bahagia Dimulai Bro Bro Pikirannya Tindakannya Jadi Satu persatu Bunda Akan bahas Pikirannya dia Bagaimana Tindakannya dia Bagaimana Dan pihak yang lain Ini Sesuaikan saja Dengan Kondisi yang Kamu alami Atau Apa yang Kamu rasakan Karena sebagian Yang bunda Rasakan Ada mempunyai Talenta Atau Mempunyai Intuisi yang Kuat Mempunyai Apa ya Mempunyai Indra ke enam Tetapi Belum di asa Ada juga Sebagian yang Bunda rasakan Terima kasih Kalian Pemain Tarot juga Gabung Menonton Video Ramalan dari Bunda Energi Energi keseluruhan Tentang pikiran Dan tindakannya Disini Energi yang bunda Rasakan Keseluruhannya Dia memikirkan Atau Kamu Maupun Pihak yang lain Kenapa Sampai ada Rumitnya Permasalahan Percintaan Kalian Rumitnya Tentang Banyaknya Perbedaan Ada juga Tentang Tidak Direstui Sebagian Ada pula Cinta dirahasiakan Atau Ini Permasalahan Interen Keluarga Dan Ada pula Sudah berusaha Untuk Berserah Diri Kepada Tuhan Yang Maha Asah Tentang Apa Dibenah Kalian Maupun Perasaan Kalian Atau Ini Sebaliknya Dimulai Tentang Pikiran Dia Dan Tindakan Dia Oke Kartu Ini Dulu Pikiran Dia Dan Tindakan Dia Difokustan Untuk Kamu Jadi Kalian Sudah Tahu Dia Memikirkan Ini Tindakannya Ini Untuk Antisipasi Buat Kalian Oke Bunda Ambil Dua Kartu Disini Sorry Ini Empat Kartu Disuruh Lagi Ini Tidak Tidak Kartu Ya Ini Energo Yang Banyak Semoga Resonate Buat Kamunya Ya Bunda Sampel Sampel Kartunya Disini Bunda Rasakan Sedihnya Memikirkan Tentang Keputusan Apa Yang Bagus Dilakukan Agar Tidak Ada Saling Menyakiti Atau Bagaimana Kalian Mempercayai Dia Dengan Kebohongannya Itu Dipikirannya Sebagian Ya Tapi Kita Lihat Dibikat Tentang Tindakannya Mungkin Sebagian Akan Bermanis Lidah Merayu Kalian Ada Pula Ya Mungkin Agak Arogan Datang Ke Kalian Itu Yang Menerasakan Energinya Sudah Dia Yang Salah Dia Lagi Arogan Dengan Kalian Wow Ini Sepertinya Agak Berhati Energi Kamunya Maupun Energi Sedihanya Yang Menerasakan Mungkin Permasalahan Kalian Banyak Digantungkan Ada Juga Kalian Sudah Move On Mengikhlaskan Tetapi Dia Selalu Masuk Di Pikiran Kalian Atau Mengganggu Kalian Menyalahkan Kalian Atau Bisa Mengganggu Oke Dua Kartu Di bagian Ini Di sini Serinya Waktu Akan Ada Bantuan Dari Alam Semesta Dengan Permasalahan Yang Kalian Alami Mungkin Sudah Hampir Sorry Belasan Tahun 19 Tahun 19 Tahun Atau 10 Tahun Ada Juga 7 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Ada Berjalan 5 2 Tahun 1 Tahun Dan Hitungan Bulan Yang Yang Benar Satu Akan Ada Ya Mungkin Kedamai yang Kalian Dapatkan Terutama Banyaknya Perbedaan Banyaknya Yang ikut Campur Di hubungan Kalian Kucampur Di hubungan Kalian Ini Bisa Saja Tentang Pihak Ketiga Atau Keluarga Orang Tua Pekerjaan Disini Akan Ada Awal Kehidupan Baru Atau Kebahagiaan Yang Akan Ada Alam Semesta Memberikan Kehidupan Yang Baru Kebahagiaan Baru Atau Seseorang Menawarkan Cinta Yang Baru Buat Kalian Membuat Kalian Sangat Bahagiaan Disini Intuisi Kalian Sangat Kuat Yakin Bahwa Semua Ujian Cobaan Yang kalian Hadapi Akan Ada Solusinya Oke Dimulai Pikirannya Dan Tindakannya Ini pikirannya Dalam Di pikirannya Kamu itu Sudah Banyak Berubah Terlihat Cantik Terlihat Ganteng Terlihat Lebih Mempesona Di pikirannya Juga Jangan Jangan Kamu Sudah Tidak Mencintai Dia Atau Tidak Menyayangi Dia Karena Dia Sudah Melakukan Kesalahan Itu Yang Menerasakan Energi Pikiran Dia Dan Disini Dianya Ini Ada Dari Capricorn Virgotaurus Udara Gemini Libra Aquarius Dan Pisces Leo Disini Di pikiran Dia Bila Mana Ini Yang Berpacaran Yang Berpacaran Dulu Bunda Bahas Bila Ini Yang Berpacaran Mungkin Banyaknya Permasalahan Ada Pihak Ketiga Yang Itu Campur Disini Dia Memikirkan Tentang Hubungan Ini Sampai Ke Jenjang Kepernikahan Atau Jenjang Lebih Serius Lagi Tanpa Harus Ada Lagi Permasalahan Yang Seringkali Dilakukan Kamu Maupun Dia Dia Memikirkan Tentang Kebaikan Ini Bagaimana Hubungan Kalian Lebih Membaik Kedepannya Bisa Saya Mulai Hari Ini Atau Besok Disini Juga Dia Memikirkan Yang Berpacaran Dia Memikirkan Antara Kedua belak Pihak Atau Ada Perbedaan Di Hubungan Kalian Bagaimana Dipikirannya Ini Memikirkan Bahwa Dia Menjalani Hubungan Ini Dengan Kamu Tanpa Harus Melibatkan Atau Kamu Melibatkan Keluarga Atau Teman Untuk Memediasi Atau Dia Jadi Ini Ada Pikiran Dia Untuk Lebih Dewasa Lagi Kedepannya Karena Disini Ada Pihak Yang Lain Ikut Campur Sehingga Pikiran Dia Kadang Jelek Tentang Kamunya Bila Yang Bermatanggah Pikiran Dia Kamu Itu Terlihat Wanita Lelaki Yang Sabar Super Sabar Super Cantik Luar Biasa Luar Dalam Cantik Ganteng Dan Disini Kamu Tetap Tabah Sabar Dan Memaafkan Apapun Yang Dia Lakukan Disini Dipikiran Dianya Bagaimana Hubungan Ini Jangan Sampai Hancur Karena Perbuatannya Dan Dia Memikirkan Juga Jangan Jangan Kamu Sudah Cuek Dengan Kamunya Sorry Dengan Dianya Jangan Jangan Kamu Sudah Berpikiran Untuk Berpisah Atau Bercerai Atau Ingin Menduakan Dia Itu Dipikiran Yang Yang Bermatangga Bila Hubungan Ini Digantungkan Atau Permasalahan Apapun Permasalahan Kalian Sesuaikan Saja Di Pikiran Dia Saat Ini Walaupun Kedepannya Dia Memikirkan Ternyata Ada Kesalahpahaman Tentang Komunikasi Kamu Dan Dia Dan Pihak Ketiga Yang Menyambungkan Ternyata Tidak Sejujurnya Apa Yang Disampaikan Ke Kamu Dipikirannya Juga Yang Hubungan Digantungkan Atau Sudah Ada Pelakor Pebinar Atau Pihak Ketiga Atau Kalian Mempunyai Brondong Apapun Sesuaikan Ini Dia Memikirkan Kapan Ada Waktu Untuk Berbicara Dengan Kalian Di Sisi Lain Dia Juga Memikirkan Keadaan Kamu Bagaimana Kamu Dia Melihat Kamu Masih Masih Sendiri Masih Ada Setia Mempunyai Prinsip Itu Dipikiran Silianya Sehingga Kedepannya Bunda Rasakan Dia Akan Berusaha Memikirkan Jalan Keluarnya Agar ada Komunikasi Dengan Kalian Atau Bertemu Dengan Kalian Sorry ya Sebagian ini Bunda Tidak Ambil Bacaan Kartu Apa yang Bunda Rasakan Bunda Lihat Disini Kenapa Miskomunikasi Kalian Yang Berpacaran Yang Berumah Tangga Dan Yang Bermasalah Atau Digantungkan Ini Masih Banyak Pikiran Pikiran Negatif Dan Perasaan Kadang Naik Turun Ya Karena Disini Kemungkinan Kalian Lebih Percaya Apa yang Dikatakan Orang Contoh Jangan Jangan Hubungan Kalian Disantet Dan Disini Sebenarnya Ada Yang Bermain Santet Dalam Hubungan Kalian Untuk Bagaimana Menghancurkan Hubungan Ini Dan Mereka Yang Bunda Serasakan Ya Membolak Balik Pikiran Pasangan Kamu Atau Kamu Ini Kadang Turun Emosi Saling Tabrakan Energi Karena Ada Energi Negatif Ada Pihak Tersentu Menginginkan Kamu Memang Benar Hancur Lebur Dan Tidak Bisa Lagi Merangkah Begitu Pula Pikiran Pihak Tertentu Menginginkan Pasangan Kamu Atau Dianya Jangan Lagi Bersama Kamu Jadi Disini Kamu Harus Berkuat Berdoa Ya Bro Dan Tetaplah Berpikiran Positif Agar Hubungan Ini Kembali Membaik Karena Ada Sebagian Bermain Santet Ada Sebagian Bermain Fitna Jadi Mungkin Apa Yang Kamu Lakukan Atau Dia Lakukan Dia Memikirkan Hal-hal Gelek Untuk Menjatuhkan Kamu Maupun Dianya Sehingga Hubungan Kalian Tidak Baik-baik Saja Saat Ini Dalam Bermat Tangga Juga Seperti Begitu Berpacaran Juga Yang digantungan Lebih-lebih Fatal Yang Menerasakan Sampai Bercerai Sampai Putus Yang Bertunangan Tiba-tiba Mereka Lari Begitu Saja Karena Ada Energi Energi Magic Sihir Sekarang Tindakannya Tindakan Dia Tindakan Dia Ini Ingin Menyelesaikan Perbedaan Atau Permasalahan Yang Selama Ini Selalu Mungkin Dia Merasa Selalu Benar Tapi Tanpa Kalian Sadari Kedepannya Dia Akan Sedikit Bertindak Ya Sorry Bertindak Jaga Image Ini Sebagian Pasangan Kamu Ini Tapi Sebenarnya Dilubuk Hatinya Dia Ingin Bertindak Lebih Bagaimana Membahagiakan Kamu Atau Bernamai Pada diri Sendiri Sehingga Dia Bertindak Lebih Berhati-hati Kedepannya Untuk Berkomunikasi Dengan Kalian Atau Bisa Saja Dia Bertindak Bagaimana Permasalahan Yang Dia Atau Kalian Lakukan Atau Kalian Sering Permasalahkan Tidak Lagi Terus Menerus Terulangi Dia Ingin Lebih Bertindak Setia Ada Seperti Itu Bagian Pasangan Kamu Dan Dia Berusaha Bertindak Sebagai Sosok Yang Memang Menerasakan Tindakannya Ini Mengawali Awal Baru Bagaimana Mereka Tindakannya Ini Bisa Kamu Percaya Intinya Seperti Itu Bisa Dia Percaya Kamu Percaya Lagi Nah Itu Tindakannya Difokuskan Untuk Kamu Ada Tindakannya Bagaimana Kalian Tidak Dipertanggungjawabkan Oleh Sidi Mungkin Naf Kayak Atau Kalian Digantungkan Mereka Pergi Dia Bertindak Akan Datang Atau Menghubungi Kalian Berbicara Dari Hati Ke Hati Apa Sebenarnya Terjadi Atau Bisa Saja Tindakannya Akan Berkomunikasi Dengan Keluarga Besar Atau Teman Untuk Memediasi Kamu Sama Sidihanya Disini Juga Tindakan Dia Mungkin Kedepannya Karena Masih Ada Energi Magic Atau Energi Sihir Hubungan Tindakan Ini Dia Sepertinya Menuntut Kamu Untuk Berpisah Jangan Lagi Menghubungi Kamu Karena Menurut Dia Kamu Selalu Menyalahkan Dia Nah Disini Tindakan Dia Ini Sepertinya Tidak Stabil Seperti Orang Kosong Nanti Pikirnya Kosong Mengunjungi Kalian Sehingga Kalian Akan Naik Turun Emosi Akhirnya Ada Berkata Yang Menyakitkan Ada Juga Tindakan Dia Akan Memperbaiki Hubungan Ini Ada Sebagian Seperti Itu Ada Juga Bertindak Bagaimana Tentang Prinsip Ini Prinsip Kalian Bersama Sudianya Ini Ada Solusinya Dan Dia Berusaha Bertindak Untuk Mengalah Mendengarkan Kamu Yang Selama Ini Mungkin Mungkin Kamu Tidak Pernah Didengarkan Dia Akan Mendengarkan Kamu Itu Yang Akan Dilakukan Oleh Sudianya Bertindak Ada Juga Sebagian Sorry Sebagian Yang Menerasakan Dia Karena Dia Dia Memimpikan Kamu Sehingga Tiba-tiba Bertindak Lebih Remantis Lagi Dengan Kamu Atau Menghubungi Kamu Lagi Merayu Kalian Mengajak Untuk Bertemu Tapi Kamunya Sepertinya Sudah Sebagian Sudah Mati Rasa Dengan Apa Yang Dia Lakukan Terhadap Kamu Dengan Tentang Tindak Tindak Tetapi Tindakan Ini Sebagian Bila Mana Kamu Tetap Tenang Menghadapi Sedihanya Ini Di saat Kalian Berkomunikasi Atau Bertemu Langsung Karena Ada Anak Juga Disini Disini Dia Tidak Akan Terpancing Tetapi Bila Kemana Kamu Emosi Ada Pihak Tentu Ikut Campur Disini Disini Akan Hancur Hubungan Kalian Disini Karena Dia Sering Mengingat Kamu Memikiran Kamu Jatuhlah Dalam Mimpinya Dalam Bentuk Mimpinya Dia Bertindak Atau Ada Juga Mengirim Telepati Dengan Kalian Ikatan Batin Dan Kamu Juga Merasakan Dan Yakin Bahwa Dia Akan Kembali Bahwa Dia Akan Datang Itu Juga Yang Terjadi Tentang Tindak Sepertinya Ini Ramalan Dari Bunda Tentang Tindakan Dia Tindakan Dia Difokustan Untuk Kamu Saatnya Bunda Bacakan Lagi Tentang Pikiran Pihak Yang Lain Dan Tindakan Pihak Yang Lain Jadi Kalian Boleh Antisipasi Energi Keseluruhan Disini Sebagian Ada Ada Pihak Ketiga Atau Pelagor Ebunor Atau Rekan Kerja Mertua Calon Biasan Ada Sebagian Seperti Itu Yang Menonton Ya Energi Keseluruhan Tentang Pikiran Pihak Yang Lain Tindakan Pihak Yang Lain Disini Ini Pikiran Dan Tindak Dia Merasa Dia Juga Hancur Tindak Tindak Selama Ini Sepertinya Dia Merasa Gegabah Mengambil Keputusan Dan disini Dia Energi Keseluruhannya Ini Akan dilema Kedepannya Bisa saja Bisa saja Hari ini Dilema Apa yang Harus Dia Lakukan Agar Ini Tentang Nama Baik Kita Lihat Lagi Pikiran Pihak Yang Lain Tindakan Pihak Yang Lain Oke Bunda Ambil Empat Kartu Sorry 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 Bunda Tidak Ambil Kartu Yang Terbuka Oh Ada Apa Ini Di Pikiran Penang Menerasakannya Pikiran Jelek Tiap Yang Lain Pikiran Tentang Menguras Keuangan Atau Mengusah Pasangan Kamu Dan Menghancurkan Kamu Itu Sebagainya Menerasakan Energinya Tapi Kita Lihat Dulu Di Kartu Ya Bro Tindakan Dia Disini Kenapa Bunda Rasakan Kalian Bersidih Sebagian Merinding Bro Bersidih Ada Juga Kecewa Kecewa Dengan Dianya Atau Dengan Tihak Yang Lain Satu Kartu Kartu Di Bawah Pikiran Tindakannya Tindakan Pihak Yang Lain Ini Fokusnya Untuk Kamu Satu Mendah Sampel Dulu Kocok 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 Jangan Lupa Beri dukungan Channel Kalo Kalo Tabewa Disini Tentang Keegoisan Tentang Tidak Ingin Dikalahkan Energi Keseluruhan Disini Pula Mungkin Sebagian Dianya Atau Pihar Yang Lain Ini Munafik Pengecut Kamu Merasakan Ini Bahwa Mereka Pengecut Munafik Ada Juga Dipikiran Atau Kamu Ini Dia Kamu Merasa Kehilangan Dihancurkan Oleh Perasaan Dipermainkan Disini Akhirnya Kamu Berpikir Untuk Fokus Membahagiakan Diri Sendiri Saatnya Bunda Bacakan Tentang Pikiran Pihak Yang Lain Pihak Yang Lain Memikir Ya Ini Seperti Fokus Ingin Menghancurkan Kalian Sorry Ya Ini Mungkin Sosok Ibu Bapak Atau Teman Yang Di Atas Usia Kalian Ada Juga Usianya Mudah Tetapi Pembawaan Agak Ketuaan Ya Atau Raut Wajahnya Seseorang Ini Dia Memikirkan Bagaimana Apa Yang Kamu Meliki Dia Juga Akan Meliki Wow Gila Ini Ya Karena Dia Merasa Atau Dia Memikirkan Bahwa Kamu Ini Selalu Mendapatkan Keberuntungan Walaupun Dia Sering Melakukan Hal-hal Yang Menyakitkan Kalian Tentang Fitnaan Tentang Neji Jadi Pikiran Pihak Yang Lain Jelek Dan Pihak Yang Lain Ini Juga Memikirkan Bagaimana Tentang Pekerjaan Kalian Sorry Ya Kondisi Keuang Kalian Hancur Atau Pekerjaan Kalian Bagaimana Caranya Tidak Terlalu Digemari Atau Tidak Dipercaya Lagi Jadi Ada Pikiran Jelek Pihak Yang Lain Atau Bisa Saja Pihak Yang Lain Ini Berusaha Untuk Mendekati Kalian Berpikir Bagaimana Caranya Mendekati Kalian Agar Rahasia Yang Yang Menurut Pihak Yang Yang Kamu Tutupi Tentang Keberuntungan Ini Bisa Dia Meliki Atau Bisa Saja Dia Memikirkan Menemui Kalian Atau Bisa Saja Ini Datang Seperti Itu Yang Menerasakan Datang Tetapi Mencari Kelemahan Kalian Agar Dia Bisa Hancurkan Kalian Ini Pihak Yang Lain Ini Dia Akan Datang Dan Membawa Nama Sorry Dia Berani Bersumpah Nama Tuhan Tapi Sebenarnya Ini Hanya Mulut Bukan Pikirannya Jelek Menurut Bunda Disini Dia Melihat Sorry Dipikirannya Ini Kamu Itu Walaupun Sudah Disakit Walaupun Sudah Dihana Walaupun Dia Sudah Berusaha Atau Pihak Yang Lain Berusaha Mengadu Domba Tetapi Kamu Tetap Tenang Tenang Saja Tetap Terlet Harmonis Harmonis Dengan Pasangan Kamu Bisa Seperti Itu Atau Kamu Tetap Lebih Percaya Pasangan Kamu Dibanding Pihak Yang Lain Sehingga Pihak Yang Lain Berusaha Untuk Memisahkan Kalian Ini Caranya Jelek Dia Akan Datang Kekamu Mencari Kelemahan Kamu Sehingga Dia Bisa Menghancurkan Kamu Kedepannya Ini Pihak Yang Lain Ini Ada Dari Aries Leos Sagittarius Scorpio Virgo Taurus Dan Gemini Aquarius Kita Kita Lihat Tindakannya Tindakannya Atau Tindakan Pihak Yang Lain Ini Sepertinya Di Depan Kamu Dia Mengekspreskan Wajahnya Atau Tindakannya Bahwa Sudah Berubah Bahwa Benar-benar Menerima Kamu Atau Memaafkan Kamu Atau Kamu Sudah Memaafkan Dia Tapi Tujuannya Disini Pihak Yang Lain Ini Sorry Sebagian Yang Bunda Harus Sampaikan Sebelum Terjadi Ini Bisa Teman Kalian Teman Kalian Berusaha Atau Orang Yang Kamu Percaya Tentang Hubungan Kalian Ini Tindakannya Ingin Merampas Pasangan Kamu Itu Hati-hati Juga Ada Juga Ingin Mencurangi Kamu Dalam Keuangan Tindakan Jadi Dia Bertindak Datang Kekamu Ini Bahwa Dia Sudah Sadar Bahwa Dia Teman Yang Baik Bahwa Dia Keluarga Yang Baik Atau Pihak Yang Lain Ini Benar-benar Tulus Dengan Kalian Tidak Lagi Mempermasalahkan Permasalahan Yang Lalu Tetapi Tujuannya Jelek Tindak 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 Bisa Pura-pura Membantu Kalian Dalam Bantu Keuangan Atau Meminta Bantuan Dari Kalian Bahwa Seakan-akan Mereka Mengisaratkan Kamu Itu Wanita Laki Yang Benar-benar Memahami Dia Dan Berusaha Menjatuhkan Pihak-pihak Yang lain Lagi Tindak Jadi Mulutnya Ini Ati-hati Mulut Harimau Disini Sebagian Tindakan Pihak Yang Lain Benar-benar Datang Untuk Kalian Untuk Bertemu Dengan Kamu Maupun Pasangan Kamu Bisa Saja Ini Tentang Perbedaan Keyakinan Usia Atau Tentang Belum Direstui Disini Tindakan Pihak Yang lain Ini Memang Benar-benar Dari Hati Untuk Bagaimana Menerima Namanya Takdir Kalian Kamu Bersama Silianya Benar-benar Persatukan Dan Dia Atau Ini Bisa Saya Mertua Tidak Bisa Apa Yang Memisahkan Namanya Takdir Sudah Ditentukan Oleh Tuhan Yang Maha Asah Dan Disini Juga Pihak Yang Lain Bertindak Memang Betul-betul Ingin Mengobati Kepahitan Yang Kalian Rasakan Karena Bertahun-tahun Sering Mereka Sakiti Atau Siapapun Atau Ada Perbedaan Tapi Kali Ini Dianya Atau Pihak Yang Berusaha Untuk Menjadi Teman Yang Baik Atau Pendengar Yang Baik Dan Berusaha Pula Menjadi Pendengar Yang Baik Untuk Misalnya Kamu Bersama Anaknya Dia Lebih Membelah Kamu Dan Memberikan Nasihat Kepada Anaknya Bisa Sepertipun Karena Disini Dia Takut Namanya Kekhawatirannya Ini Terutama Yang Benda Rasakan Ini Ada Juga Dari Yang Banyak Banyak Ketakutan Ketakutan Sebagian Sudah Pahami Namanya Karma Dan Tahu Bahwa Akan Berlaku Untuk Pihak Yang Lain Namanya Karma Dan Sebagian Sudah Alami Karma Sehingga Dia Bertindak Untuk Memperbaiki Komunikasi Dengan Kamu Atau Meminta Maaf Atau Berdamai Dengan Kamu Ada Sebagian Seperti Itu Dan Akan Membantu Kamu Mendukung Kamu Kedepannya Disini Dia Merasa Ada Sebagian Di pihak Yang Lain Malu Pada Dirinya Atas Apa Perbuatannya Kepada Kamunya Disini Dia Melihat Kamu Itu Dia Melihat Kamu Itu Sosok Yang Bertindak Bertindak Lebih Berhati Hati Lebih Bijaksana Dan Melihat Kamu Sosok Yang Polos Sehingga Dia Bertindak Kedepannya Ini Bagaimana Apa Yang Mengganjal Di dalam Hatinya Dia Akan Ceritakan Kepada Kamu Ada Pembicaraan Sehingga Kamu Tahu Pembicaraan Ini Dan Ada Kata Saling Memaafkan Artinya Kalian Bersama Pihak Yang Berdamai Endingnya Dia Tidak Lagi Menderasakan Tindakannya Tidak Lagi Menyebelikan Kamu Ternyata Kamu Wanita Lelaki Yang Hebat Sepertinya Ini Tetap Semangat Kalian Tabe Ternyata Ternyata Ternyata